ya semangat pagi untuk kawan-kawan tani untuk hari ini kita mau adakan pengaplikasian pada padi sebelum kita aplikasi kita cross cek dulu apa yang harus kita spray pada hari ini mengingat kondisi padi menjelang panen ya ngepanen dan untuk pengisian bulir ini eh sampai pangkal terus tidak ada gangguan-gangguan dari hama berhubung ini musim hujan kita nanti fokus pada pengisian bulir ya biar bisa mentah sampai pangkal ini ini belum maksimal ini ini belum maksimal untuk nanti penyemperaannya kita menggunakan fungisida amistar satu tutup sama magnesium magnesium sulfat petujuan untuk menarik logam logam-logam besi mau melodi biar bobot mali atau bobot bulupadi pada saat timbang panen nanti bisa berbobot maksimal ya inilah gambaran dari padi saya pari 32 agak telah sedikit soalnya kemarin itu ada air datang lagi untung separoh untung masih separoh nggak full jadi Alhamdulillah moga masih tetap bisa dipanen ini terus berjuang ya inilah penampangan padi impar 32 Alhamdulillah untuk sampai saat ini angin lumayan tapi nggak roboh ya Alhamdulillah untuk yang tetangga itu pakai ceherang yang sebelah sana itu ada yang roboh ya mudah tetap bertahan lah dengan paket hemat nutrisi dan pengurangan pupuk hasil tetap bisa maksimal walaupun jarang yang tumbuh ini karena tidak sempat untuk mengadakan penyisipan jadi ini padi impar 2 dihantam baju empat kali ini oke gak sama lama langsung kita melakukan perlasikan untuk penyepraan hari ini oke ya untuk sobat Tani setelah makan pengamatan di padi kita ini nanti aplikasinya fungisida kasih satu tutup aja lanjut magnesium sulfat kita kasih 4 sendok udah mau habis ini untuk penyepraan kali ini bertujuan untuk pencegahan jamur pencegahan jamur dan apa itu seperti tadi nah tujuan teman-teman hasil sulfat ini untuk menarik zat-zat logam-logam besi yang ada di akar itu bertarik ke atas yang tujuan nanti pada waktu panen hasil timbangan padi bebotnya bisa maksimal ya bebotnya bisa maksimal untuk ditambah setengah cendok boron yang bertujuan ini sebagai apa itu pendistribusi biar lancar itu boron itu distribusi dari bawah ke daun itu bisa lancar ya untuk peracian obat ini kopi ini ya tidak memakai insecticida karena di badannya tidak ada gejala-gejala gangguan apa-apa tapi karena ini di musim hujan kita adakan penyepraan penyepraan dengan fungisida jadi fokus di fokus di jamur sama bebot malai oke kita lanjut lanjut dengan penyepraan ya gak usah lama-lama oke kita lanjut dengan ini dilakukan sore hari selamat menikmati 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 selamat menikmati